Jelang Piala Asia Timnas dipastikan lakukan TC panjang di Eropa Striker Andalan STY dipuji pelatih asal Rumania Jelang Piala Dunia 17 Erik minta jangan campuri dengan politik PSSI dan PT LIB kecam kasus rasisme di BRI Liga 1 Timnas Indonesia U19 berhasil melanjutkan tren positifnya di Piala AFF U19 Women pada hari Jumat malam kemarin Mereka berhasil melibas loss dengan skar 4-1 Di laga itu, Timnas Indonesia kebobolan lebih dulu pada menit ke-12 Kemudian Garuda Pertiwi menyamakan kedudukan melalui gol Armilla Seva Lalu Claudia Sioneman berhasil mencatatkan 2 gol tambahan pada menit injury time babak pertama dan menit ke-68 Timnas Indonesia U19 Putri menutup kemenangan 4-1 melalui gol Ayunda pada menit ke-83 Dengan hasil ini, Seva Imut dan kolega berada di puncak kelas men-A dengan mengoleksi 6 poin Dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-2 musim 2023-2024, PSS Liman hanya mampu menahan imbang tamunya Persis Solo dengan skor 2-2 Tim berjuluk lagu Jawa itu mampu unggul terlebih dahulu melalui gol Ricky Chawar pada menit ke-22 Lalu dipalas Bernardo Rodriguez pada menit ke-42 Pada babak kedua Persis Solo mampu membalikan keunggulan pelalui gol Eki Taufik Webrianto pada menit ke-63 Namun Sang Tuan Rubah mampu menyamakan kedudukan melalui tandukan Wahyu di Hamisi pada menit ke-80 Hasil limbang itu membuat PSS Liman mengoleksi 4 poin dan Persis Solo 1 poin Sementara di laga lain hasil limbang juga mewarnai laga Arema versus Persis Bandung Pada laga ini berjalan cukup seru dimana kedua tim saling mengejar ketertinggalan Di laga 3 gol Tuan Rubah dicetak oleh Gustavo Albeda dimana 2 gol diantaranya melalui tendangan penalti Sementara 3 gol Persis Bandung dicetak 2 berhasil, Ciro Alves 2 gol dan Da Silva 1 gol Berkat hasil ini Arema mengoleksi 1 poin dan Persis Bandung mengeleksi 2 poin Usai menjalani laga antara PSS Liman versus Persis Solo Striker andalan Sintayong di timnas U20 Hoki Caraka mendapatkan pujian dari pelatihnya Marian Mihael Menurutnya Hoki Caraka tampil lebih percaya diri dan lebih perani daripada sebelumnya Hoki Caraka sendiri memang sudah mendapatkan 2 kali kesempatan tampil di musim ini Tampaknya sang pelatih melihat potensi dalam dirinya Jika mampu manfaatkan kesempatan itu dengan baik, bukan tidak mungkin ia bakal lebih banyak dipercaya lagi Hal itu bisa berpengaruh baginya agar bisa dipanggil ke timnas Indonesia Kabar kurang baik datang dari pemain berat timnas Indonesia Simpati Nama Kini digabarkan posisinya terancam Usai Viking FK meminati salah satu pemain muda potensial asal Norwegia Hal itu dilansir dari cuitan Twitter at OSS Reston Jika memang Viking FK akan mendatangkan Anders Simpati Nama Dirinya pun sepertinya tak usah bimbang kemana karirnya berlanjut Pendukil dari postingan Instagram at football.indonesia Simpati saat ini dihubungi beberapa klub asal Denmark Namun Simpati juga berpotensi kembali ke Liga Belanda untuk musim baru ini Ketumpe Asasi Erick Doher meminta para masyarakat Indonesia Jangan terbawa isu politik jelang Piala Dunia U17 2023 Sebelumnya santar isu politik terkait rencana pemerintah pusat Renovasi Jakarta International Stadium menghiasi pemerintahan Piala Dunia U17 2023 Padahal ada 22 stadion masuk skema renovasi yang memakan biaya keseluruhan mencapai 1,9 triliun rupiah Erick menambahkan jangan sampai isu-isu politik malah menggabat persiapan Piala Dunia U17 2023 ini Dia pun tidak mau lagi Piala Dunia U17 batal karena tinggal hitungan bulan lagi Menurut Dito Aryo Tejo mengungkapkan saat ini pihaknya sudah memastikan 30 nama pemain keturunan yang diberikan KPSS Menurut Dito untuk kepentingan skuad kerja Asia di Piala Dunia U17 mendatang Hal itu agar timnas Indonesia bakal bisa lebih bersaing dan jang prestisius level usia itu Biak menemperan telah mengirimkan data pemain dalam dua kategori yakni pemain sudah dan belum memiliki berpaspor Indonesia Menemperan itu menambahkan bahwa pemain diaspora itu memiliki potensi yang api Namun dirinya mengatakan bahwa Bima Sakti lah yang akan menentukan pemain-pemain keturunan yang sesuai kebutuhan timnas Indonesia U17 Sebab tim itu pun saat ini sedang dibentuk dengan mencari pemain-pemain terbaik Pemain keturunan Korea Selatan Jidabin mengaku siap bertarung untuk mendapatkan tempat di timnas U17 Indonesia Jidabin mengaku bahwa untuk masuk ke sekat timnas U17 Indonesia tidak akan mudah Sebab ia harus bersaing dengan beberapa pemain lain Namun pemain kelahiran 2006 ini ingin membuktikan bahwa ia layak masuk ke sekat timnas U17 Indonesia Yang nantinya akan tampil di Biala Dunia U17 2023 Seperti diketahui Jidabin sendiri juga menjadi salah satu pemain yang memperkuat sekat Garuda Asia di Biala AFF U16 tahun lalu Namun dirinya jarang dimainkan melatih Bima Sakti padahal dirinya bermain cukup baik Mungkin di Biala Dunia U17 ini akan menjadi panggung pemain berusia 17 tahun ini Ketua PSAC Eric Toyer bertemu dengan Manfora Nito Arya Tejo pada hari Jumat kemarin Dalam pertemuan itu mereka digabarkan membahas tentang potensi skuad Garuda Asia yang akan diproyeksikan Untuk lolos Biala Dunia U20 2025 melalui jalur kualifikasi Itu artinya pemain nasional Bima Sakti jika sudah melewati usia 17 mereka akan diserahkan ke Indra Shafri selaku pelatih timnas Indonesia U20 Indra Shafri memang dibebankan target untuk membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Biala Dunia U20 2025 Hal itu merupakan buah dari kesepakatan kontrak sebagai jurutaktik Garuda Nusantara selama 4 tahun Instu pelecehan berbau rasis langsung hangat dibicarakan di pekan pertama BR Liga 1 2023-2024 Usai laga yang mempertemukan Persija versus PSM Makassar pekan lalu Mendengar kabar itu ketumbai asasi dan Direktur PT LIB merasupan kasus-rasisme Yang menghampiri ketiga pemain PSM Makassar yakni Juran Fernandes, Yanjo Sayuri dan Erwin Gutawa Erick Tahir pun mengaku sangat kecewa dengan perilaku agnum supporter itu dan hal itu tidak bisa ditoleransi sama sekali Pihak PSSI akan mendeklajuti kasus tersebut dan mengecam akan menghentikan Liga 1 jika unsur rasisme masih terdengar Sementara Ferry Paulus mengatakan kasus rasisme itu melanggar terhadap regulasi BR Liga 1 Dan yang melanggar dapat dibawa ke meja sidang Komite Disiplin PSSI Jelang Piala Asia 2023, PSSI kini sudah merancang jadwal pemusatan latihan timnas Indonesia Melalui ketumbai PSSI Erick Tahir, PSSI akan mengirim skuat Garuda ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan Erick menambahkan selama timnas Indonesia menggelar TC di Turki, Liga 1 2023-2024 akan berhenti sejenak Melihat jadwal Liga 1 2023-2024 akan mulai berhenti pada 19 Desember 2023 sampai 3 Februari 2024 Liga 1 2023-2024 berhenti hasil kesepakatan bersama dengan PSSI Tujuannya agar tidak ada yang saling dirugikan baik klub dan timnas Indonesia Para pemain timnas Indonesia bisa lebih fokus mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia 2023 Terima kasih telah menonton!